Hai, apa yang kalian lakukan? Ya ampun, ini kan taman main anak-anak, bukan taman main hewan Yah, karena tubuh kamu kecil seperti anak-anak, jadi otan maklumin deh Kenalkan teman, ini sobat otan, namanya Usop alias Musa Masang Biul, dan ini sohibnya dari kecil, si Jimbe, berang-berang Kalau udah berdua, beuh, nempel terus kayak perangko Otan mah jadi kotak posnya aja deh Teman, Usop ini salah satu jenis musang asli dari Indonesia Kalau di pulau Jawa, Biul juga kerap bisa butuh dengan selente Musang Biul punya ukuran tubuh yang lebih mungil dari jenis musang lainnya Dalam bahasa Inggris, Biul disebut dengan Javan Ferret Badger Karena secara fisik, tubuh panjang Biul mirip seperti ferret Bulu berwarna putih dan hitam yang mendominasi di bagian wajahnya Bikin Biul mirip dengan seekor sigung Tapi ciri khas dari musang ini ada pada bagian hidungnya yang panjang seperti babi Teman, Biul juga punya kelenjar di badannya Yang menciptakan aroma khas pada tubuhnya Biul termasuk hewan terestrial Demennya ya lari-larian kayak gini nih Soal panjat memanjat, jangan dibandingkan sama Otan Jelas lah Otan juaranya Catep Nah, kalau yang ini sih Otan nyerah deh Urusan gali-menggali udah pasti Biul yang menang Dia memang membuat sarang pada lubang yang dangkal atau dibalik bebatuan Sebagai hewan yang berkegiatan di atas tanah Tentu dibekali dengan kaki yang lebih kuat untuk menggali Serta pencuman yang lebih tajam Cukup Oke oke, Otan gak bakal as bun alias asal bunyi deh Kita buktiin aja sama-sama soal kemampuan Usop si Biul Agen Otan udah siap lakukan nih Kak Ayah akan menyembunyikan ikan lele ke dalam galian tanah Udah siap sob? Mainkan! Wih, Indra penciumannya langsung bekerja dengan cepat Si Usop tawa aja kalau ada makanan kesukaannya di dalam tanah Hmm, tapi kamu belum tau kan letak harta karun itu? Hihihihi Seperti peribahasa yang berbunyi Ada lele di balik tanah Ternyata Usop dengan mudah mendapatkan makanannya Cuakep Kalian musang biul dalam menggali tanah Hingga mendapat julukan si kaki sekop Hihihihi Ya karena fungsi sekop untuk mengangkut pasir dan tanah Sebanding dengan kehebatan kaki biul Cuakep Hehehehe Bagi-bagi kali makanannya sob Masa langsung dibawa ngecir gitu sih? Hihihihi Ayo, mau kemana kamu sob? Kamu pasti lagi cari jalan keluar dari tengah kolam ini ya? Tidak semudah itu sob Hihihihi Tuh kan si lincah Usop kebingungan pas liat air Padahal kan Otan udah kasih jembatan kecil agar kamu bisa menyeberangi kolam Cakep Akhirnya Usop sadar dengan jembatan kecil ini Tapi dia masih ragu untuk melewatinya Padahal dibandingkan dengan musang yang lain Biul punya kecerdasan yang lebih tinggi loh Seperti yang teman lihat sekarang Ia sedang membaca kondisi sekitar sebelum bertindak Ya, cakep Kayaknya Usop mulai yakin nih Kalau jembatan ini bisa membebaskan dia Ayo sob, semangat Ayo sob, perjuanganmu sedikit lagi Ya ampun Pakai acara kepleset segala Yah, ambruk Akhirnya Usop bisa sampai keseberang dengan berenang teman Hihihihi 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 Hihihihi